Intro Assinirohama dihamung doho damen asian Tuhan dibata mata Doho sian anakna Tuhan Jesus Kristus Tuhani Amin Shalom banginang selamat pagi Selamat melanjutkan kembali aktivitas kita satu hari ini Didiapihoma ringanan tang yang nami Tuhat tamana marmahani daging nangtod dimuna Diramoti hamudi gandum akau lota sadarion Jala tetaplah setia mendengarkan firman Tuhan Noeng tatangi homma sara Samuel 12 ayat 24 Asal dihabiari hamu jahoba Jala dioloi hamu ibana dibagasan hasit tongan Sian nasarohamuna Ai idahamuma godang neinaung binahenna Tuhamu Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu Sebab ketahui lah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya diantara kamu Demikian firman Tuhan Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Ini adalah firman yang mengisahkan bagaimana perjalanan umat Tuhan yaitu bangsa Israel Dan ini adalah fondasi pertama sejarah adanya kerajaan di perjalanan Israel Sebelum adanya kerajaan bangsa Israel dipimpin oleh para nabi dan para hakim Dan Samuel pada masa itu yang memimpin bangsa Israel Namun dalam kisah ini bangsa Israel menyakiti hati Tuhan Yang mana mereka telah meminta akan adanya seorang raja yang memimpin mereka Sebelumnya sistem pemerintahan di Israel adalah teokrasi Yaitu Allah pemimpin tertinggi Dan Allah berbicara melalui perantarannya para nabi-nabi dan hakim Namun luar biasa Tuhan yang kita imani Pun demikian perilaku bangsa Israel meminta seorang raja memimpin mereka Tuhan masih memaklumi mereka Dan ini adalah kisah ya raja pertama dipilih di tengah-tengah bangsa Israel Yaitu Raja Saul Habakadongan nahinaholongan dibagasan Jesus Kristus Firman ini adalah nasihat atau peringatan yang disampaikan oleh Samuel kepada bangsa Israel Tidak masalah mereka meminta raja memimpin mereka Asalkan Tidak masalah mereka dipimpin oleh Raja Saul Dari Raja Saul ke Raja Daud ke Solomo dan seterusnya Asalkan mereka takut akan Tuhan Habakadongan Hal pertama yang harus kita renungi dan kita hidupi satu hari ini Asalkan kamu takut akan Tuhan Betapa pentingnya karakter pribadi yang senantiasa takut akan Tuhan Perlu kita tunjukkan dalam kehidupan kita Baik di pekerjaan kita dan keseharian kita Habiarihamuma debata Asa dihaholongyaka debata adun nasetotong Maka biari ibadah marhabiaratu ibadah Maka dalam aktivitasmu satu hari ini Dalam pekerjaanmu dimanapun itu Sebagai seorang guru Sebagai seorang pedagang Wira swasta Sebagai seorang aparatur negara Takutlah akan Tuhan Sehingga engkau bisa mengerjakan pekerjaanmu dengan baik Sehingga pekerjaan itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yang kedua Diolohamu debata dibagasan hasil tongan Dengan segenap hati Mari kita taat kepada Tuhan Maka hidupmu satu hari ini Hendaknya seturut dengan kehendak Tuhan Lakukanlah pekerjaanmu di dasar dengan rasa takut akan Tuhan Sehingga pekerjaan itu berjalan dengan baik Sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan Dan pekerjaan itu menjadi sukacita bagimu Dan kemuliaan bagi Tuhan Dan yang ketiga Bapak-Ibu saudara-saudara Sambil kita takut akan Tuhan Mengerjakan pekerjaan kita dengan baik Senantiasalah mengucap syukur Jala hati dakkuma Akkah longangan nabinah ini dibata Nabinah tupan ini dibata Dengulu Hukut ingot maddok maulia Dibahini ya muakka manaminan aminahina holongan Satu hari ini Mari kita hidupi firman ini Sembari kita memuji-muji nama Tuhan kita Atas semua mujijat Semua kasih karunia Semua berkat yang telah kita terima Dalam kehidupan kita Tuhan memberkati amanginang Jangan lupa untuk senantiasa berdoa siapaat Jala masih tangyanga kita Asatotong dijongjongi tuh hatta ngulutta Tadehoma bukwe di nomor saplopat ayat 2 Dohot ayat 5 Tuhan memberkati amanginang Jangan lupa untuk senantiasa berdoa siapaat Sampai jumpa di nomor sa atas Jangan lupa untuk senantiasa berdoa siapaat 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 Tuhan takdehata Tuhan Yesus memberkati God bless you Not so